Assalamualaikum sahabat masyarakat hari ini aku masak nasi pecel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati suami aku jadi gila 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 hari ini masak nasi pecel teman-teman request suami aku oke sayurnya sudah matang teman-teman upsi biar gampang meluarin selamat menikmati ke dalam tubuh oke kenapa aku suka masak pakai dandang kalau aku masak brown rice atau red rice masak aku lebih suka yang pakai dandang ya teman-teman karena di mana apa ya lebih pulen hasil masing masaknya masakan ibu tirinya katanya enak lidah hasil semuanya anak-anak disini teman-teman ini ini cara mudah buat bumbu pecel ala imafandam ya tapi rasa tetap kayak autentik gitu aku nggak terlalu suka pedas jadi aku nggak masalah kalau nggak punya cabai jadi aku disini pakai cabai garing ya cabai garing ini udah habis lumayan sih kalau ini menurut aku udah pedas di lidah aku gitu oke dan aku pakai selai kacang ya selai kacang yang masih ada apa ya yang crunchy bukan yang smoke kemudian disini aku kencur pakai yang bubuk ya seadanya oh iya aku kebetulan eh coffee lime leaf lemon apa ya namanya jeruk purutnya habis jadi ya udah aku nggak pakai jeruk purut hari ini kemudian teman-teman garam dan gula aja sih aku gulanya pakai gula merah gitu dan ini ini tuh asem oke tuh asem tamarin konsentratnya jadi yang membuat bumbu pecel itu berasa beda itu kan dari kencur jeruk purut dan asemnya ya kan aku disini pakai santan karena kebetulan teman-teman lagi banyak santannya santannya santan susu kelapa teman-teman ya gitu jadi tadi beli baru ya udah ini aku pakai buat buat bikin sambal kacang bumbu pecel tinggal kasih garam oke gula merah untuk gula jawa aku sudah habis gulanya tetapi kalau kalian tinggal di Eropa kita beli gula gula brown sugar yang mus mus avocado atau apa itu gambarnya aku taruh disini itu rasanya kayak bener-bener kayak gula jawa banget temen-temen ya gitu wah ini tinggal diaduk-aduk dites rasa udah jadi deh bumbu pecelnya oh belum dong aku pastinya ada bawang goreng dan kenapa aku nggak pakai numbuk gitu ya karena aku lagi males numbuk makanya aku selalu ada minyak bawang jadi minyak bawang ini bisa ditambahkan untuk aroma bawang gorengnya amin untuk aroma bawang putihnya ya kayak gitu nah kemudian aku juga biasa ada bawang goreng nanti terakhir aku masukin bawang goreng udah gitu aja udah jadi deh temen-temen minggu minggu Terima kasih Terima kasih